Kera memutihkan kulit tubuh dengan cepat, tidak peduli Anda perempuan atau laki-laki, tentu Anda ingin tampil dengan kulit tubuh yang putih dan cerah, bukan? Kulit tubuh yang putih dan bersih tentu akan menambah nilai penampilan Anda, sehingga Anda tampak segar, menarik, dan enak dilihat. Terutama untuk para perempuan, kulit putih adalah hal kebanggaan karena dapat membuat mereka tampak lebih mempesona. Kera memutihkan kulit tubuh secara alami dalam satu hari atau waktu singkat menggunakan produk pemutih kulit memang mungkin adalah salah satu pilihan yang tersedia, namun apakah Anda akan mempercayakan kulit Anda pada kandungan kinia di dalamnya? Nah, akan lebih bijak jika Anda menggunakan berbagai kera alami yang cukup potensial untuk membantu Anda tampil lebih cantik dengan kulit tubuh yang putih dalam beberapa minggu. 13 Tips Kera memutihkan kulit tubuh dengan minyak zaitun, belimbing wuluh, dan lainnya Kera memutihkan kulit secara alami dalam waktu singkat Baiklah mari simak ulasa dari kami Kera Makeup Natural Menggunakan minyak zaitun dan beras untuk kulit tubuh bahan alami pertama yang bisa Anda gunakan untuk menjadi kera memutihkan kulit tubuh dengan minyak zaitun adalah yang dipadukan dengan menggunakan beras. Beras sudah digunakan untuk mencerahkan wajah sejak zaman dahulu. Sedangkan minyak zaitun memiliki kandungan vitamin E yang sangat tinggi sehingga dapat membuat kulit Anda menjadi lembab. Kera memutihkan kulit secara alami menggunakannya, sediakan satu cangkir beras dengan kualitas yang bagus dan minyak zaitun secukupnya. Cuci dan haluskan beras sampai menjadi bubuk. Campurkan minyak zaitun secukupnya hingga berbentuk pasta. Cuci bagian tubuh yang ingin diputihkan dan oleskan pada bagian kulit tubuh secara merata. Diamkan selama 30 menit dan bilas dengan menggunakan air bersih. Care ini lakukan setiap hari ketika akan mandi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Menggunakan belimbing wuluh untuk kulit tubuh belimbing wuluh juga bisa dijadikan salah satu bagian bahan alami untuk memutihkan wajah Anda. Kandungan dalam belimbing wuluh berupa vitamin A, kemudian protein, vitamin B1, vitamin B3, vitamin C, dan beberapa lainnya yang dapat membantu mengangkat selek kulit mati. Tidak hanya itu saja, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu melembabkan kulit Anda. Care memutihkan kulit menggunakannya, sediakan 5 buah belimbing wuluh yang masih segar. Kemudian airis tipis dan haluskan dengan menggunakan blender. Jika sudah, Anda bisa menambahkan air sedikit saja. Bersihkan bagian kulit badan yang ingin dicerahkan. Oleskan belimbing wuluh tersebut dan diamkan selama 30 menit agar kandungan dapat meresap dengan baik. Bilas dengan menggunakan air bersih dan lakukan care ini setiap hari sebelum mandi untuk hasil maksimal. Menggunakan putih telur untuk kulit tubuh selanjutnya, Anda dapat menggunakan putih telur untuk membuat kulit tubuh Anda menjadi lebih cerah. Kandungan protein yang tinggi pada putih telur akan membantu meregenerasi kulit Anda lebih cepat. Tidak hanya itu saja, tetapi putih telur juga akan menjaga kesehatan kulit Anda dari beberapa masalah yang sering menyerang. Care memutihkan badan menggunakannya, sediakan 1 telur ayam kampung, kemudian pisahkan antara putih dan kuning telurnya. Gunakan putih telur dan kocok sampai berbusa. Tambahkan madu asli sebanyak 1 sendok makan dan kocok lagi. Oleskan pada bagian kulit tubuh yang akan diputihkan. Kemudian Anda bisa mendiamkannya selama 30 menit. Bilas dengan menggunakan air hangat dan lakukan care ini setiap hari untuk hasil yang maksimal. Menggunakan jeruk nipis dan papaya untuk kulit tubuh bahan alami lainnya yang dapat digunakan adalah jeruk nipis yang dipadukan dengan buah papaya. Kombinasi kedua bahan alami dapat membantu memutihkan kulit tubuh secara cepat sebab dapat mengangkat selek kulit mati dan membuat kulit yang kusam menjadi tidak cerah. Bukan hanya itu saja, tetapi kaya akan antioksiden dan mampu menangkal radikal bebas. Care memutihkan kulit tubuh dengan jeruk nipis, sediakan 1 buah papaya mentah yang segar dan 1 buah jeruk nipis segar. Haluskan papaya dengan memarutnya dan campurkan dengan perasan air jeruk. Aduk hingga terlihat seperti ceram, dan balurkan pada bagian tubuh yang ingin diputihkan. Jika sudah, diamkan selama 30 menit dan bilas dengan menggunakan air hangat. Care ini dapat Anda lakukan 3 kali dalam 1 minggu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Menggunakan putih telur dan lemon untuk kulit tubuh selanjutnya Anda juga bisa menggunakan putih telur dan lemon untuk menjadi care memutihkan kulit tubuh secara alami dalam 1 hari saja sudah kerasa. Seperti yang kita ketahui bahwa lemon memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan merawat kulit dari radiasi bebas. Namun, jika Anda menggunakannya dengan putih telur akan memberikan manfaat yang lebih sebab memiliki kandungan protein yang akan membantu kulit tergenerasi dengan lebih cepat. Kera memutihkan badan menggunakannya, sediakan 1 butir telur ayam kampung, pisahkan putih telur dengan kuning telur. Kemudian kocok putih telur sampai berbusa dan tambahkan 2 sendok makan perasan air lemon. Cuci bagian tubuh yang ingin diputihkan terlebih dahulu. Setelah itu, oleskan campuran putih telur dan lemon tersebut pada kulit Anda. Diamkan selama 30 menit dan bilas dengan menggunakan air hangat. Kera ini lakukan 3 kali dalam 1 minggu untuk hasil maksimal. Kera memutihkan badan secara alami yang mudah menggunakan kunyit untuk kulit tubuh selanjutnya. Untuk kera memutihkan kulit tubuh secara alami dalam 1 minggu dapat dengan menggunakan kunyit. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kunyit dapat digunakan untuk mencerahkan kulit Anda. Sifat antioksidan dan juga antiseptiknya akan membantu menjaga kesehatan kulit tubuh. Tidak hanya itu, tetapi jua dapat digunakan untuk mencerahkan kulit Anda. Kera memutihkan kulit menggunakannya, sediakan krim susu murni dan juga bubuk kunyit secukupnya. Kemudian campurkan kedua bahan tersebut dan aduk sampai rata. Bersihkan bagian kulit Anda yang akan dibersihkan. Jika sudah, oleskan pada kulit Anda secara merata. Diamakan selama 30 menit agar kandungan dapat meresap. Sembari menggosoknya perlahan Anda bisa memilasnya dengan menggunakan air hangat. Care ini dapat Anda lakukan setiap hari agar mendaptakan hasil yang maksimal. Menggunakan ekstrak murbei untuk kulit tubuh selanjutnya, gunakan ekstrak murbei untuk membuat kulit badan Anda tampak lebih cerah. Murbei sendiri sudah sering digunakan sebagai bahan dasar beberapa alat kecantikan. Hal ini dikarenakan murbei dapat digunakan untuk menentukan produksi melanin. Tidak hanya itu saja, tetapi kandungan yang dimiliki ekstrak murbei dapat digunakan untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Kera memutihkan badan menggunakannya, sediakan ekstrak dari murbei yang ditambahkan dengan lotion yang biasanya Anda gunakan. Kemudian oleskan pada kulit Anda secara merata. Tidak perlu dibilas dan adna bisa menggunakannya dua kali dalam satu hari agar mendapatkan hasil yang maksimal. Menggunakan belimbing wuluh dan gula untuk kulit tubuh. Belimbing wuluh memang dapat digunakan sebagai care memutihkan kulit tubuh bahan alami dan mudah. Kandungan dalam belimbing wuluh memang kaya akan nutrisi sehingga dapat membantu menjaga kesehatan kulit Anda. Tetapi akan jauh lebih bermanfaat jika menggunakan gula sebab akan membantu memutihkan kulit lebih cepat. Kera memutihkan tubuh menggunakannya, sediakan lima buah belimbing wuluh dan cuci bersih. Kemudian lembutkan dan campurkan dengan satu sendok makan gula. Aduk rata, jika sudah oleskan pada kulit Anda yang akan diputihkan. Gosok perlahan dan diamkan selama 30 menit agar kandungan dapat meresap dengan baik. Setelah itu, Anda dapat membilasnya dengan air hangat. Care ini lakukan tiga kali dalam satu minggu untuk hasil maksimal. Menggunakan madu dan lemon untuk kulit tubuh madu yang dipadukan lemon dapat membantu mencerahkan tubuh Anda dengan lebih cepat. Seperti yang kita tahu bahwa lemon kaya akan vitamin C tetapi jika dipadukan dengan madu asli yang kaya akan nutrisi dan mineral maka dapat memberikan hasil yang maksimal. Kera memutihkan kulit menggunakannya, sediakan madu asli 3 sendok makan dan air perasan lemon sebanyak 2 sendok teh. Kemudian campurkan kedua bahan dan oleskan pada kulit Anda yang akan diputihkan. Diamkan selama 30 menit agar kandungan dapat meresap dengan baik dan bilas dengan menggunakan air hangat agar tidak ada rasa lengket. Kera ini lakukan tiga kali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kera memutihkan kulit tanpa biaya mahal menggunakan bengkoang untuk kulit tubuh. Bengkoang adalah salah satu bahan alami terbaik sebagai kera memutihkan kulit tubuh secara alami dalam satu hari langsung terasa perbedaannya. Tidak heran jika banyak merek perawatan kulit ternama yang menggunakan bahan utama bengkoang untuk hasil yang optimal. Akan tetapi, tetap saja menggunakan bengkoang secara alami tanpa adanya campuran bahan kinia dan bahan buatan lainnya akan lebih manjur. Misalnya, Anda bisa menggunakan bengkoang sebagai masker atau lulur badan. Care untuk memutihkan kulit menggunakannya, siapkan bengkoang sesuai yang diperlukan, bengkoang yang ingin digunakan adalah yang masih segar. Kupas dan cuci sampai betul-betul bersih, kemudian diparut. Hasil parutan yang lembut kemudian diperas dan disaring. Biarkan air bengkoang tersebut mengendap sampai semalaman. Ketika paginya, Anda bisa menggunakan endapan bengkoang tersebut untuk dibalurkan ke seluruh kulit tubuh. Biarkan hingga 30 menit dan bilas dengan air seperti mandi. Menggunakan lobak untuk kulit tubuh lobak bisa menjadi pilihan berikutnya jika ingin membuat Anda tampil dengan kulit tubuh yang putih. Ya, lobak bukan hanya sering digunakan sebagai bahan makanan, khasiat lainnya adalah sebagai care memutihkan kulit wajah yang alami. Akan tetapi, jika menggunakan lobak, maka Anda juga butuh menyiapkan bahan tambahan lainnya seperti jeruk nipis dan juga minyak zaitun. Care putih alami menggunakannya, siapkan lobak 1-2 batang, jeruk nipis, dan juga minyak zaitun secukupnya. Lobak yang sudah disiapkan harus dalam kondisi yang segar. Kemudian, bersihkan lobak, parut atau blender sampai benar-benar lembut. Jeruk nipis yang disiapkan juga diperas. Tambahkan perasan jeruk nipis dan minyak zaitun pada parutan lobak dan aduk sampai rata. Anda akan membuat pasta dari tiga bahan tersebut. Oleskan pasta yang sudah jadi ke seluruh kulit tubuh dan bilas dengan care mandi jika sudah 30 menit. Menggunakan air beras untuk kulit tubuh care memutihkan kulit tubuh secara alami dan permanen selanjutnya adalah dengan menggunakan air beras. Artinya, Anda bisa memanfaatkan air beras yang biasanya Anda buang ketika Anda mencuci beras. Ya, air beras memiliki banyak kandungan yang sayang jika Anda buang begitu saja. Air beras yang sederhana ini mengandung vitamin B yang tinggi. Vitamin ini dibutuhkan untuk membantu sel-sel kulit mati agar terangkat dan bergenerasi dengan care sempurna. Hasilnya jika dilakukan secara rutin adalah kulit tubuh yang putih, cerah bersinar dan lebih halus. Care memutihkan badan menggunakannya. Siapkan beras dengan kualitas tinggi sekitar 6 sendok makan. Masukkan pada wadah yang sudah diisi dengan air. Kocok sampai air tampak seperti susu. Ambil kapas dan celupkan ke dalam air beras. Uluskan kapas tersebut ke seluruh kulit tubuh Anda, terutama setelah mandi. Biarkan hingga 1 jam dan jika sudah terasa kaku, bersihkan dengan air dingin. Lihat artikel caramakeupnatural.com sebelumnya, care memutihkan kulit wajah secara alami dan cepat untuk wanita. Minuman yoghurt untuk kulit tubuh care memutihkan kulit tubuh secara alami dan cepat ke-14 yakni menggunakan yoghurt. Minuman ini adalah salah satu bahan makanan yang cukup direkomendasikan banyak orang jika Anda sedang diet atau sedang mencari care untuk membantu melancarkan sistem pencernaan. Akan tetapi, Anda juga dapat menggunakannya sebagai care untuk memutihkan kulit tubuh. Hal ini tergolong efektif sebab yoghurt dapat mendukung kulit yang mengelupas, membersihkan noda, dan bahkan mengatasi tanda-tanda penuaan di ini dengan care menyemarkannya dan mempercepat regenerasi sel kulit. Care putih alami menggunakannya, siapkan yoghurt tawar secukupnya. Agar tekstur benar-benar kental, campurkan yoghurt dengan sedikit madu balurkan ke area kulit tubuh yang ingin diputihkan. Kemudian, gunakan air hangat untuk membersihkan area tersebut. Ramuan yoghurt ini harus dioleskan dan dibiarkan selama 30 menit supaya kandungannya benar-benar menyerap. Terakhir, gunakan air dingin untuk membilas. Nah, itulah beberapa care memutihkan kulit tubuh secara alami dan tradisional yang bisa Anda gunakan dan coba di rumah. Perayawatan sama dengan peruatan sederhana inilah yang sangat Anda butuhkan, sebab tidak memberikan efek samping yang buruk untuk kulit tubuh Anda, namun cukup potensial untuk dicoba secara rutin. Anda pun bisa melihat hasilnya dari pertama menggunakan, terasa berbeda, kulit menjadi lebih halus, dan terus lakukan hingga beberapa minggu. Terima kasih telah menonton!